Intro Kenapa Viko kamu kayak gak enak temborokan gitu? Iya nih Vikri dari tadi berisik batuk-batuk terus Kamu lagi sakit ya? Iya nih aku dua hari kebelakang ini lagi sakit tenggorokan Gak enak ngelain juga sama badan sih gak enak sih gitu Kayak rasanya tuh ya gimana lah Kayaknya aku kena radang sih ini Iya kamu suka makanan-makanan yang pedes ya? Pasti minumnya air es ya sembarangan banget Iya kok tau sih soalnya aku sih tiap minum pasti air es sih Sama kemarin juga habis hujan-hujanan Jadi ya kayaknya gara-gara itu juga sih Hmm pantes aja kamu radang Bandel sih kalo dikasih tau Yaudah kamu ke apotek aja Gih beli obat biar sembuh Kira-kira obatnya apa sih yang manjur buat teradang tenggorokan? Kalian tau gak sih rekomen apa gitu? Buat teradang tenggorokan gitu? Ah aku tau Beli aja antibiotik tablet hisap di apotek Ih gak boleh tau Kan tablet hisap antibiotik itu gak boleh digunakan secara sembarangan loh Emang kenapa? Kan itu juga obat buat radang Ih kata siapa? Kan antibiotik itu gak boleh digunakan secara sembarangan loh Karena dia dapat menyebabkan resistensi Mari kita simak penjelasan apotekar Takwa kalian Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk infeksi bakteri Pengguna antibiotik tidak boleh sembarangan loh Karena dapat menyebabkan resistensi Lalu resistensi itu apa sih? Mari kita ulas lebih lanjut bersama teman apotekar Resistensi adalah kemampuan dari bakteri Untuk dapat melemahkan atau menghilangkan potensi kerja dari antibiotik Ada pun penyebab dari resistensi Faktor penyebabnya yang pertama adalah ketidaktepatan atau irasional penggunaan obat Antara lain pemberian yang terlalu singkat Dosis yang terlalu rendah Salah diagnosa dari awal Serta potensi dari antibiotik yang tidak memadai Yang kedua faktor dari pasien Adanya ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi antibiotik Seperti lupa minum obat Memberhentikan pengobatan ketika pasien sudah merasa cukup sehat Atau tidak mengerti cara pengobatannya Ada pun beberapa pasien yang menganggap bahwa obat yang lebih mahal Itu lebih berhasil dibandingkan dengan obat yang lebih murah Padahal dengan adanya persepsi ini Dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pengeluaran perawatan yang tidak diperlukan Serta dapat mendorong terjadinya resistensi terhadap obat yang sudah digunakan Ada pun beberapa pasien yang melakukan self-medication Atau pembelian antibiotik tanpa menggunakan resep dokter Klinisi sulit menentukan antibiotik yang tepat Karena kurangnya hal dalam penyakit infeksi dan tata laksana antibiotik Selanjutnya kepatuhan staf kesehatan Seperti mencuci tangan dan disinfeksi alat kesehatan yang masih kurang Lalu penggunaan antibiotik tunggal lebih sering menyebabkan resistensi Daripada penggunaan antibiotik kombinasi Penyebab resistensi antibiotik yang ke-6 Bisa terjadi di rumah sakit Karena adanya infeksi endemik yang memicu penggunaan antibiotik semakin banyak Terutama pada bangsa-bangsa rawat inap Dan di intensive care unit atau ICU Penyebab resistensi antibiotiknya semakin banyak Yang ketujuh penggunaan pada hewan dan tumbuhan Menyusul keberhasilan pada manusia Antibiotik digunakan pada hewan dan tumbuhan Untuk mencegah dan mengobati penyakit pada hewan dan tumbuhan Dalam jumlah besar penggunaan antibiotik digunakan sebagai suplemen rutin Untuk profilaksis atau untuk merangsang pertumbuhan hewan ternak Namun bila digunakan dengan dosis subtrapetik Antibiotik dapat memicu terjadinya resistensi antibiotik Promosi komersial serta penjualan besar-besaran oleh perusahaan formasi Serta didukung oleh globalisasi dapat memudahkan terjadinya pertukaran barang Sehingga jumlah antibiotik yang diperoleh secara luas Hal ini menyebabkan mudahnya masyarakat mengakses antibiotik Lalu bagaimana caranya untuk mencegah resistensi antibiotik? Yuk kita simak Ada dua strategi pencegahan terhadap resistensi bakteri Yang pertama dapat diatasi dengan penggunaan antibiotik secara bijak Yang kedua dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kewaspadaan standar Lalu bagaimana cara mendapatkan antibiotik yang benar? Mari kita simak Dagus Ibu Antibiotik Dapatkan Antibiotik harus dibeli dengan resep dokter Pastikan ada apotekar yang siap membantu dan menjamin penggunaan antibiotik yang benar Serta cek tanggal kadaluarsa antibiotik yang didapatkan Selamat datang, silakan apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli antibiotik Mohon maaf, apakah ada resepnya? Gak ada Selamat datang, silakan apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli antibiotik Mohon maaf, apakah resepnya ada? Oh iya, ada Baik, mohon ditunggu sebentar ya, akan saya siapkan terlebih dahulu obatnya Ibu, terima kasih sudah mau menunggu Ini obatnya sudah saya siapkan Obatnya sendiri diminum sehari 3x1 tablet Diminumnya setiap 8 jam Ini obatnya antibiotik amoksisilin dengan konsentrasi 500 mg Penggunaan antibiotik harus dihabiskan Meskipun sudah merasa lebih baik atau gejala sudah hilang Obatnya juga harus dihabiskan ya Bu, meskipun gejalanya sudah membaik Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup jelas Baik Ibu, terima kasih sudah berkunjung Semoga sehat selalu Terima kasih Untuk menunjang keberhasilan pengobatan Maka pasien disarankan untuk istirahat yang cukup Dan makan makanan yang bergizi Simpan Simpanlah antibiotik di tempat yang kering dan terhindar dari cahaya matahari Serta simpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak Penyimpanan antibiotik harus dalam kemasan aslinya dalam wadah yang tertutup rapat Atau bacalah aturan penyimpanan antibiotik pada brosur Jangan menyimpan antibiotik untuk penggunaan penyakit infeksi di masa yang akan datang Masa simpan antibiotik setelah kemasan dibuka Jika dalam sediaan suspensi, antibiotik dapat disimpan selama 14 hari Jika dalam sediaan dry syrup, antibiotik dapat disimpan selama 7 hari Jika sediaan dalam bentuk tablet, antibiotik dapat disimpan sesuai tanggal kadar luarsa yang tertera pada kemasan Jika dalam sediaan salep dan tetes mata, antibiotik dapat disimpan sampai 30 hari Buang Kemasan antibiotik tidak boleh dibuang sembarangan Sebelum membuangnya, hilangkan label antibiotik yang tertera pada wadah kemasan Terima kasih Jika untuk informasinya, sekarang kita jadi paham cara menggunakan antibiotik yang baik dan benar Ingat obat, ingat apotekar Konsultasikan obat Anda dengan apotekar Dago Sipu Antibiotik Bija menggunakan antibiotik Jika untuk menggunakan antibiotik yang tertera pada wadah kemasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Daging Tidak menonton! Tidak menonton! menyenangkan sekali bagi saya karena saya manusia awam untuk antibiotik ini mudah, sangat dipenuhi pengaparannya sangat jelas mungkin kayak ada makanan atau minuman yang bisa menghambar jadi interaksi antara obat dan makanan soalnya kadang kalau kita minum obat rasa pahit kan jadi lebih ke interaksi antara obat dan makanan terima kasih ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati